Hai semua assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau ngasih tips dan trik cara mengolah ontong atau jantung pisang supaya tidak hitam dan juga tidak pahit nah kalian pasti penasaran kan ternyata caranya mudah banget loh teman-teman tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya pertama-tama siapkan jantung pisang ini aku pakai pisang kepo ya ini aku tadi beli murah cuman berribuan aja kalau di pasar kemudian kita sisihkan juga bunganya tuh bunganya ini enggak dibuang ya nanti bisa kita olah lakukan seterusnya sampai ontong atau jantung pisangnya ini sampai kelihatan warna putihnya ya diambil warna putihnya aja dan untuk bunganya ini yang tengah-tengah putih ada pentulnya itu kita buang karena itu apa alok lakukan hal yang sama sampai semua habis ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya sambil menunggu selesai ini aku udah didihkan air Nah untuk penampakan jantung pisangnya yang diambil seperti ini ya yang tengah-tengahnya aja dan ini bunganya udah aku bersihkan tadi kita siapkan air yang sudah mendidih kemudian kita kasih garam satu sendok untuk garam ini opsional ya enggak dikasih juga enggak papa tapi untuk fungsinya ini menghilangkan pahit lalu kita masukkan bunga jantung pisangnya kita rebus kurang lebih selama tiga menit setelah tiga menit kemudian lalu kita iris jantung pisangnya nah ini harus langsung dicemplungkan ya jangan lama-lama di luar karena nanti bisa hitam dan usahakan juga semua bisa kerendam air yang mendidih nah ini masak kurang lebih 15 menit setelah 15 menit kemudian kita tes apakah ini udah empuk atau belum nah ternyata ini udah empuk jadi siap kita matikan apinya tuh kan warnanya nggak hitam kan matikan apinya kemudian kita tiriskan kemudian siapkan panci dan beri air lalu masukkan nah tujuannya ini supaya lebih bersih ya kemudian kita saring nah setelah disaring siap kita masukkan dalam piring dan siap kita olah jadi makanan apapun bisa ditumis di sayur ataupun yang sejenisnya nah mudah banget kan caranya untuk yang belum tahu caranya bisa dicoba ya tips aku ini semoga bermanfaat dan jika kalian suka jangan lupa like comment share and subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh